Halo teman-teman selamat datang kembali di via fuel channel buat yang sudah subscribe terima kasih banyak nah buat yang belum subscribe minta tolong di subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya oke pada kesempatan kali ini saya mau membagikan tutorial dan review tentang penggunaan cat lantai atau epoxy karena kebetulan lantai kamar mandi saya ini sudah jelek teman-teman jadi warnanya sudah pudar dan banyak noda-noda hitam yang tidak bisa dihilangkan dengan penghilang noda lantai jadi setelah saya cari-cari browsing saya memutuskan untuk mempergunakan cat lantai atau epoxy nanti akan kita lihat ya teman-teman tahapan-tahapannya bagaimana mengecat lantai ini nah ini tampilan awal lantai ya sebelum dicat itu seperti ini bisa dilihat bercak-bercak hitam nah ini sudah saya siapkan catnya ini upok dari danapain ini saya beli di supermarket bahan bangunan cuma harganya mahal teman-teman jadi ini harganya Rp225 untuk satu paket nah kalau beli di online ini harganya cuma Rp100 nah ini satu paket itu isinya dua ada hardener dan juga ada catnya nanti keduanya ini akan kita campurkan tapi kata masnya ya kalau sudah 8 jam dia akan mengeras jadi kalau bisa jangan lebih dari 8 jam gitu nah teman-teman kering sentuh itu dua jam kering keras itu 24 jam dan masa aktif campuran itu 8 jam jadi kalau sudah lebih dari 8 jam itu catnya sudah tidak bisa dipakai nah disini saya pilih yang blue tile atau warna biru nah ini kita campur kita buka dulu untuk campurannya sendiri itu nanti 2 banding 1 gitu nah seperti tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman ini untuk campurannya ini bisa dipakai maksimal 8 jam kalau sudah lebih dari 8 jam dia akan mengeras dan sudah tidak bisa dipakai lagi jadi enggak kayak cat-cat biasa yang mungkin asalkan masih tertutup rapat itu masih bisa dipakai tapi kalau yang cat epoxy ini ini enggak bisa terus untuk daya sebarnya untuk satu paket ini bisa untuk 10 sampai 12 meter persegi nah ini saya memakai satu paket dulu ini nanti kalau saya akan saya habiskan untuk satu kali pengecatan kemudian rencananya yang paket kedua ini akan saya pakai di yang pengecatan yang kedua nah ini sudah saya campur kemudian siap untuk saya aplikasikan tapi teman-teman sebelumnya sebelum dicet nanti tolong lantainya dibersihkan terlebih dahulu disikat dari kotoran-kotoran ya karena kalau tidak bersih itu catnya tidak bisa menempel sempurna dan akhirnya nanti catnya bisa mengelupas nah ini untuk yang awal saya cat yang bagian pojok-pojok dulu bagian pojok saya pakai kuas baru nanti yang tengah biar cepat saya pakai roller nah cuma ya mohon maaf ya teman-teman karena ini ada bocil jadi ya apa namanya videonya ya sambil ada anak kecilnya ya nggak apa-apa nah ini nah setelah semua sisi sudah saya pakai kuas yang pertemuan tembok jadi sekarang saya mulai mengecat yang bagian tengah dengan menggunakan roller nah ini kita habiskan aja chatnya semuanya jadi biar teman-teman kita lanjut ke yang sisi berikutnya ya teman-teman kita tuang lagi catnya dan kita cat sampai semuanya selesai nah ini adalah hasil hasilnya nah ini pengecatan pertama sudah selesai teman-teman jadi satu paket saya habiskan di pengecatan pertama ini hasilnya kemudian akan kita tunggu minimal 2 jam kemudian akan kita tunggu minimal 2 jam tapi pengalaman kemarin saya itu lebih dari 2 jam untuk keringnya itu ini yang pengecatan pertama saya review ya ini menutup semua lapisan terus kalau ini ini hasil finishing setelah pengecatan kedua jadi setelah pengecatan kedua ini hasilnya kemudian sudah saya diamkan juga sekitar 24 jam terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya bye bye bye